Pemirsa hasil sementara rekapitulasi KPU maupun hasil hitung cepat atau quick count menunjukkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Ya apa itu artinya kampanye gemoy ala Prabowo berhasil diterima oleh publik? Inilah momen saat capres Prabowo Subianto berjoget di atas panggung. Momen ini terjadi usai Prabowo menyampaikan pidato atas hasil quick count Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Prabowo bersama pasangannya Gibran Raka Buming Raka berhasil mengantongi suara di atas 50%. Prabowo mengatakan kemenangan ini sebagai kemenangan seluruh masyarakat. Kami berterima kasih dan kami hanya pesan mari kita dengan tenang menunggu suara resmi dari KPU. Kita jaga ketenangan, kita saling mengingatkan, saudara-saudara kita waspada negara seperti kita, negara sebesar kita, negara sekaya kita selalu, selalu diiri oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena itu kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus rukun. Tidak sedikit orang di media sosial yang mengatakan bahwa kemenangan Prabowo Gibran disebabkan oleh kampanye ala Gemoy yang beredar di media sosial seperti di TikTok dan Instagram. Jubir TKN Prabowo Gibran, Aceh Hasan Syadzili mengungkapkan kampanye Gemoy ala Prabowo bukanlah sekedar gimmick, namun perlambangan politik riang gembira. Soal kita tidak joget-joget, kok sebelum pemilu aja kita udah joget-joget kok. Suka joget ya memang ya? Ya. Karena katanya riang gembira ya kan aja ya? Karena kita ingin menghadapi pemilu ini kan dengan riang gembira. Demokrasi kita ini sesungguhnya telah menunjukkan satu proses kematangan. Saya kira di dalam proses demokrasi kita bahwa ada kecurangan, potensi-potensi kecurangan, ruangnya telah diberikan. Untuk bagaimana proses tersebut bisa diberikan haknya bagi masyarakat, bagi rakyat. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai ada perbedaan karakter yang ditampilkan Prabowo di Pilpres 2024 dengan Pilpres 2019 dan 2014. Kimik Gemoy dinilai berhasil meraup suara sejumlah kalangan. Yang kedua tentu adalah soal brandnya, branding yang dibuat oleh Pak Prabowo yaitu Gemoy. Nah Gemoy ini kan sejatinya Pak Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bukan hanya soal substansi program ide gagasan yang disampaikan kepada masyarakat. Tetapi juga ada politainment, ada hiburan, ada brand Gemoy yang itu menjadi enak dipraktekan, lalu juga enak didengar dan enak dilihat. Dengan jogai-jogai sederhana dan itu juga mampu menarik simpati pemilih termasuk kalangan pemilik pemula itu. Oleh karena itu, ya suka tidak suka, di Indonesia kita ini pemilihkan ada yang pemilih berbasis kepada rasionalitas, berbasis pada pesimisi, juga ada yang berbasis kepada emosionalitas dan berbasis pada kimik-kimik tertentu. Meski Prabowo Gibran unggul di hampir seluruh lembaga survei, namun yang tak bisa dihindari adalah kemenangan ini jelas dinodai dengan berbagai pelanggaran etik dan kecurangan yang terjadi.